Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan sebanyak 560 bacaleg yang masuk kepada daftar calon tetap atau DCT pada 3 November 2023. Sebelum penetapan daftar calon tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan-perwakilan dari partai pada tanggal 2 November di kantor KPU Lebak. Ketua KPU Lebak Nikmatullah mengatakan pihaknya telah melakukan rapat kembali bersama bacaleg untuk melihat komposisi nama-namanya dan kemudian dilakukan penanda tanganan. Alhamdulillah kami KPU Lebak sudah mengumumkan pertanggal 4 November kemarin untuk daftar calon tetap di Lebak dengan jumlah bacaleg kurang lebih ada 500.000 bacaleg yang masuk kepada daftar calon tetap di Lebak. Memandang partai politik terkait dengan persiapan penyusunan daftar calon tetap di mana partai politik-partai kita mintakan untuk memparat dan menandatangani nama-nama bacalegnya masing-masing. Ditambahkan Nikmatullah hasil dari daftar calon tetap atau DCT bacaleg ini nantinya akan dibawa ke KPU RI untuk dicetak pada surat suara.